Intro Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 November 2024 Bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak Selamat mendengarkan Shalom sahabat-sahabat pendengar dan pewarta dari Fresh Juice yang terkasih Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera ya Dari kota Pontianak, saya Herna, menyapa hangat kita sekalian Mari bersama kita ambil waktu terbaik untuk meresapi bacaan Injil hari ini Tanggal 23 November 2024 Menurut Santo Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40 Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus Beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan Mereka bertanya kepada Yesus Guru Musa menulis untuk kita perintah ini Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki Mati meninggalkan istri Tetapi tidak meninggalkan anak Maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya Ada tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin dengan seorang wanita Lalu mati tanpa meninggalkan anak Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua Dan oleh yang ketiga Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak Akhirnya wanita itu pun mati Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah diantara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia Berkatalah Yesus kepada mereka Orang dunia ini kawin dan dikawinkan Tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati Tidak kawin dan tidak dikawinkan Sebab mereka tidak dapat mati lagi Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah Karena mereka telah dibangkitkan Tentang bangkitnya orang-orang mati Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semakduri Dimana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yaakub Ia bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Karena dihadapan dia semua orang hidup Mendengar itu beberapa ahli taurat berkata Guru jawabmu itu tepat sekali Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus Demikianlah sabda Tuhan Sahabat-sahabat daily phrase juice yang terkasih Satu kali saat saya mengikuti Misa Arwah Saya sangat terharu mendengar seorang anak kecil Yang bertanya kepada papanya sambil menangis Pa, kita masih dapat berjumpa dengan mama di surga? Kita berempati bersama keluarga yang berduka cita mendalam Saat kehilangan orang yang dikasihi Berpulang untuk selamanya Namun dengan iman, harapan, dan kasih Kepada Allah Bapak Kita percaya Akan kebangkitan badan Dan kehidupan kekal di surga Hal ini sesuai dengan iman kita Dalam gereja katolik ya Saat mendoakan Aku percaya Coba simak kalimat terakhir yang berbunyi Aku percayakan roh kudus Gereja katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Jangan seperti kaum saduki yang liberal dan kerap melanggar taurat Dimana dalam perikop bacaan Injil hari ini Mereka datang kepada Yesus Ya dengan maksud terselubung agar Yesus melegalkan pandangan mereka yang tidak mengakui kebangkitan orang mati Tapi mereka terdiam Saat Yesus menegaskan bahwa orang yang sudah meninggal tidak lagi terikat akan urusan duniawi yang sifatnya sementara termasuk kawin dan dikawinkan Setiap yang datang dan percaya kepada Allah Kelak akan memiliki kehidupan baru Kekal bahagia bersamanya di surga Untuk itu Sebagai bagian dari gereja universal yang masih terus bersiara di dunia ini Kita kembangkan empat upaya berikut ini Pertama Hidup dalam rahmat pembaptisan dengan setia Dimana secara sakramental kita diikut sertakan dalam kebangkitannya Jagalah janji pembaptisan yang telah kita ucapkan dengan segenap hati dan akal budi Jangan digadaikan dengan harta, kekuasaan, jabatan, atau bahkan yang berkedok cinta Kedua Hidup dalam rahmat ekaristi dengan setia Ikuti dan hayati perayaan ekaristi minimal seminggu sekali Jika memungkinkan lebih sering di luar hari minggu Untuk disatukan lebih erat lagi Dengan Tuhan Yesus Ketiga Hidup di hadirat Allah dengan setia Kita Kita dipanggil untuk hidup oleh Allah Dari Allah, karena Allah, dan bersama Allah Dalam setiap aktivitas, kerja, kegiatan, dan pelayanan Lakukan segala sesuatunya dengan tulus dan rendah hati Seolah-olah kita perbuat untuk Allah Ya meskipun kadang-kadang bisa jadi kita ditolak, dipinggirkan, atau direndahkan oleh dunia Kalau mau menyenangkan manusia Jadilah baik Kalau mau menyenangkan hati Allah Jadilah benar Jadilah orang hidup yang baik dan benar di hadapan Allah Keempat Hidup setia dalam iman akan kebangkitan badan Kita yakini setelah kematian badan kita yang fana ini Ada kebangkitan pada akhir zaman dalam kehidupan abadi Ini artinya hidup manusia tidak berakhir ya dengan kematian tubuh Jadi jangan mengira hidup kita ini hanya akan berakhir di dunia ini Jika kita hanya mengejar hal-hal duniawi Dan hidup untuk diri sendiri Kita adalah orang mati di hadapan Allah Namun jika semasa hidup kita berkarya untuk Allah Melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama Terutama orang yang miskin dan menderita Maka kita disebut orang hidup yang dimiliki Allah Amin Ruh Kudus memampukan Tuhan Yesus memberkati Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 November 2024 Terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim Untuk kerimungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Sampai jumpa kembali dalam Fresh Juice Terima kasih atas dukungan Anda